Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjo Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini akan kita bahas Mengenai Pak Anies Baswedan Ternyata teman-teman Pak Anies Baswedan Kemal Itu mendapat satu penghargaan Yaitu pahlawan transportasi Di antara 21 orang Yang berjasa di bidang itu Ini menarik teman-teman terkait Penghargaan yang diberikan Kepada Pak Anies Baswedan Namun anehnya teman-teman Berbagai penghargaan yang Dialamatkan atau yang diterima Oleh Pak Anies Baswedan ini sepi pemberitaan Padahal banyak Penghargaan itu yang diterima Pak Anies Baswedan Saya mencatatnya teman-teman ada Empat penghargaan selama Pak Anies Baswedan ini Menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta Pertama adalah penghargaan dari Kemenpan RB Terkait provinsi terbaik dari 32 provinsi Ini pun juga sepi pemberitaan Padahal Jakarta ini menjadi Provinsi terbaik dari 32 provinsi Ini nomor satu Selama dipimpin oleh Pak Anies Baswedan Itu yang pertama Yang kedua adalah Jakarta Raih 50 Top Smart City Jadi kota terbaik di dunia Salah satunya adalah di Jakarta Jakarta adalah nomor 47 Yang nomor 46 itu adalah Paris Jadi ini teman-teman penghargaan yang Diterima Pak Anies sebagai Jakarta Sebagai kota terbaik di dunia Nomor 47 Itu pun juga sepi pemberitaan Berikutnya adalah pengembangan bahasa Jadi bahasa Indonesia ini ada tambahan Kosa kata dari Pak Anies Baswedan Dan ini mendapat penghargaan Pak Anies Baswedan Seperti cek linko Moda transportasi Pengintegrasian transportasi Bahasa-bahasa itu keluar dari Pak Anies Baswedan Dan inilah yang akhirnya Pak Anies Baswedan Mendapatkan penghargaan itu Jadi moda transportasi Ini dari Pak Anies Baswedan Kemudian yang keempat adalah Penghargaan dari KPK Jadi selama Pak Anies Baswedan ini KPK memberi penghargaan Karena Pak Anies Baswedan ini Tertib dalam LHKPN Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Melaporkan kalau ada gratifikasi Kemudian terkait aplikasi pelayanan publik ini Dihargai oleh KPK Sehingga KPK memberikan penghargaan Kepada Pak Anies Baswedan Kemudian yang terakhir kemarin Pak Anies mendapatkan penghargaan Yaitu pahlawan transportasi Di antara 21 orang di dunia Ini luar biasa teman-teman penghargaan dari Pak Anies Baswedan Namun teman-teman Semua penghargaan itu Saya melihat sepi pemberitaan Tetapi yang menjadi semat Menurut saya adalah Tidak banyak ngomong Tetapi Pak Anies meraih banyak penghargaan Nah teman-teman terkait penghargaan Sebagai pahlawan transportasi Ini ada berita teman-teman Saya ambil dari FNN teman-teman Anies Baswedan dinobatkan sebagai pahlawan Transportasi tahun 2021 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Kembali mendapatkan penghargaan dunia Penghargaan kali ini datang dari Transformative Urban Mobility Initiative atau TUMI Sebuah lembaga dunia Dengan agenda mengubah mobilitas Untuk kepentingan manusia dan lingkungan Dengan tujuan untuk masa depan Anies dinobatkan oleh TUMI Bersama sejumlah tokoh di dunia lainnya 21 Herois 2021 Untuk bidang transportasi Sebenarnya besar yang mendapat penghargaan Adalah para pejabat dari berbagai pelan dunia Banyak diantaranya adalah Wali kota, gubernur, dan Menteri bidang transportasi Jadi itu teman-teman Banyak penghargaan yang diberikan Dari gubernur Kemudian menteri Pejabat negara Dan salah satunya adalah Pak Anies Baswedan Menjadi pahlawan transportasi Di tahun 2021 Yang menarik diantara 21 orang Hero itu Terdapat nama CEO Tesla Elon Musk Musk dikenal sebagai penggiat yang gigih Dalam pengembangan mobil listrik Ramah lingkungan Anies mendapatkan penghargaan Karena dinilai berhasil Memperbaiki transportasi Untuk mobilitas warga Selain mewujudkan sistem Transportasi Dan terintegrasi Dari berbagai moda transportasi Anies juga Mewujudkan jalur sepeda Sepanjang 63 km Jadi ini teman-teman Prestasi Pak Anies Baswedan Dalam Mewujudkan transportasi Di kota Jakarta Penghargaan bidang transportasi ini Bukan pertama kalinya Bagi Anies Pada November 2020 Kota Jakarta Menjadi juara dunia Dalam transportasi Berkesinambungan Luar biasa teman-teman Tahun 2020 kemarin Ternyata Jakarta Juga mendapatkan penghargaan Penghargaan Terkait dengan Kesinambungan Transportasi Jakarta mendapat juara Sustainable Talentport Award STA 2021 Penghargaan itu Diberikan sebuah lembaga Yang berpusat di New York Amerika Serikat Berbagai penghargaan ini Selain membanggakan Sekaligus menunjukkan Kualitas kepemimpinan Anies Diakui dunia Ya jelas teman-teman Karena yang memberikan penghargaan itu Adalah Organisasi dunia Jadi bukan hanya di Indonesia Yang memberikan penghargaan Tetapi dunia juga Memberikan penghargaan Atas prestasi Dari Pak Anies Baswedan Namun sayangnya Kok sepi pemberitaan ini Yang sangat disayangkan Teman-teman Jadi tidak banyak Diliput oleh Media televisi Indonesia Dia pekerja nyata Dalam diam Tidak perlu melakukan Berbagai aksi Pencitraan Artifisial Agar disorot Media masa Sebuah aksi kosong Tanpa makna Anies tidak Belusukan ke gorong-gorong Apalagi bertemu dengan Para Tunawisma Dia terbang Melambungkan nama Indonesia Di kancah dunia Tampil di berbagai Dalam forum-forum dunia Menjadikan Representasi Indonesia Sementara Kota Jakarta Dibawanya menjadi Kota yang beradab Layak diuni Sejajar dengan Kota-kota maju Dan modern Di berbagai Belahan dunia Wow luar biasa Teman-teman Prestasi Pak Anies Dia tampak berkilau Di bawah sorotan Lampu kamera Media-media Internasional Sejak dibawa Kepemimpinan Jokowi Indonesia Seperti negara Paria di mata dunia Tidak diperhitungkan Presiden Jokowi Selama 5 tahun Periode pertama Selalu absen Menghadiri Sidang Umum Majelis BBB Jokowi baru tampil Di Sidang Umum BBB Tahun 2020 Itu pun Karena Dia tampil Secara virtual Pidato Dari Jakarta Tak harus duduk Kiku Ketika bertemu Pemimpin dunia Bangsa Indonesia Yang besar Merindukan kembali Tampilnya pemimpin Yang bisa Dibanggakan Di dunia internasional Pemimpin yang bisa Duduk dan berdiri Sejajar Becengkrama Dan berdialog Dengan Kepala-kepala negara Lainnya Ya benar teman-teman Kita merindukan Seperti dulu Pak Karno Dalam kancah Internasional Dia biasa Bicara Dengan Bahasa-bahasa Luar negeri Atau bahasa Inggris Ini biasa Dan kita Merindukan Sosok seperti itu Dan ini Sebenarnya Ditunjukkan oleh Pak Anies Baswedan Dengan banyak Berdiskusi Dialog Dengan Pemimpin-pemimpin Luar negeri Dan bahkan Pak Anies Beberapa kali Mendapatkan Penghargaan dunia Pemimpin yang Faseh berbicara Menyampaikan Gagasan besar Indonesia Untuk dunia Pemimpin yang Cakap Berdiplomasi Memperjuangkan Kepentingan Indonesia Bukan Pemimpin yang Gagu Kugup Gagap Ketika tampil Di forum-forum dunia Di masa lalu Indonesia selalu Tampil dalam Berbagai forum dunia Sebagaimana Bunyi amat Konstitusi Ikut Mewujudkan Ketertiban Dan perdamaian dunia Di masa Orde lama Presiden Soekarno Adalah salah satu Tokoh penggagat Segera kanon blok Soekarno adalah Singapodium Di pentas dunia Di masa Orde baru Dibawah Pemimpinan Presiden Soeharto Indonesia adalah Big brother Di Asia Tenggara Indonesia juga Tampil menjadi Pengimpin Negara-negara Organisasi Konferensi Islam Atau Oki Kemimpinan Indonesia Itu berlanjut Di bawah BCHBB Abdur Rahman Wahid Sampai Susilo Bambang Yudhoyono Jadi kalau kita Jadi kalau kita melihat Pak BCHBB Pak Abdur Rahman Wahid Pak SBI Ini adalah Pengimpin yang Bisa bergaul Faseh Berbahasa Faseh Bahasa Inggris Ke kancah Dunia Internasional Kita cukup bangga Teman-teman Seperti Pak Karno Pak Harto BCHBB Abdur Rahman Wahid Pak Susilo Bambang Yudhoyono Yang mampu Membawa Indonesia Menjadi namanya Harum Di kancah Dunia Internasional Karena kemampuan Bahasanya itu Bahasa pergaulan Dunia yaitu Dengan bahasa Inggris Tampilnya Anies Baswedan Dalam pentas dunia Walaupun kapasitasnya Sebagai seorang gubernur Seperti sebuah air sejuk Yang mengubati Daga Bangsa Indonesia Selamat Kepada gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Bukan hanya Warga Jakarta Bangsa Indonesia Juga patut Bangga Dan berterima kasih Jadi payahnya Memujudkan Kota Jakarta Seperti kota Yang diakui dunia Membuat kami Bangsa Indonesia Kembali Berani menegakkan kepala Setelah sekian lama Hanya mampu Tunduk dan menanggung Malu Ini ditulis dari FNN Teman-teman Terkait Pak Anies Dinopatkan sebagai Pahlawan Transportasi 2021 Dan kita juga Cukup bangga Teman-teman Dengan prestasi Pak Anies Baswedan Walaupun beliau Kapasitas Sebagai gubernur DKI Jakarta Tapi mampu Membawa Nama Harum Indonesia Ke kancah Pergaulan Dunia Karena prestasi Dari Pak Anies Baswedan Itu teman-teman Nah itu teman-teman Yang bisa kita bahas Hari ini Terkait penghargaan Dari Pak Anies Baswedan Yang mampu Membawa Nama Indonesia Harum Dikancah Pergaulan Dunia Dan terima kasih Telah menonton video ini Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen di channel ini Agar kita bisa Membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax